Saya sudah menjalankan program coaching buat tim saya, tapi kok nggak berdampak ya? Kebutuhannya tim apa? Memang dibutuhkan program coaching. Di dalam menjadi seorang leader yang efektif mengharuskan diri kita untuk memahami apa kebutuhan anggota tim lebih mendalam. Bisa jadi, kala itu yang dibutuhkan oleh tim kita bukan coaching, melainkan mentoring, training, atau bahkan consulting. Pemahaman mengenai apa program pengembangan yang dibutuhkan, ini penting agar kita bisa menyusun program yang lebih efektif dan berdampak bagi tim kita nantinya. Setiap anggota tim kita pada dasarnya memiliki kebutuhannya masing-masing. Ada yang memang butuh di training, ada yang justru butuh di mentoring secara langsung dan personal, dan bahkan ada yang butuh sekedar konsultasi terkait problem yang sedang dihadapi. Sayangnya, seringkali kita sebagai pemimpin menganggap bahwa kebutuhan tim kita semuanya sama dan bisa diobati dengan satu metode yang sama. Padahal, kenyataannya setiap metode bisa digunakan dan sama baiknya, namun kita perlu memastikan kapan dan bagaimana kondisi yang sesuai. Kita ambil contoh, ketika kita merasa sakit dan tidak enak badan, apakah kita langsung minum obat penurun panas? Tentunya, kita perlu melihat dan memahami terlebih dahulu apa penyakit yang kita rasakan, apa gejalanya, dan apa yang menimbulkan ketidaknyamanan diri kita. Dan, barulah setelahnya kita bisa memikirkan perawatan yang diperlukan untuk memastikan kita pulih kembali. Tim kita pun sama, ketika ada masalah di pekerjaannya, kita tidak bisa serta-merta memberikan training atau coaching kepada tim kita tadi. Kita perlu menganalisa terlebih dahulu apa kendala yang dia hadapi, apa situasi yang dia jalani, apa yang dia rasakan ketika bekerja, dan barulah kita bisa mempersiapkan program yang sesuai. Untuk mempersiapkan program pengembangan yang sesuai ini, kita pun perlu memahami apa sih hal-hal yang bisa kita berikan dan kapan kita bisa memberikannya. Berikut di bawah ini adalah perbedaan antara metode pengembangan diri seperti training, mentoring, coaching, dan consulting yang biasa dijalankan di perusahaan. Dengan memahami perbedaan di antara masing-masing metode ini, harapannya kita bisa memilih mana program pengembangan yang sesuai sehingga berdampak. Metode pengembangan yang pertama adalah training. Sebuah metode untuk meningkatkan knowledge, skill, dan attitude individu. Dari yang awalnya tidak tahu, menjadi tahu. Dari yang awalnya tidak bisa, dan dari yang awalnya tidak mau, menjadi mau. Hingga akhirnya, ia terampil menguasai skill tertentu. Biasanya, proses training dilakukan di dalam satu kelas yang terstruktur, dan peserta diberikan kesempatan untuk mempraktekan langsung skill yang perlu ia kuasai dalam pekerjaannya. Yang selanjutnya adalah mentoring. Mentoring adalah proses pembelajaran yang dilakukan dari orang yang jauh lebih berpengalaman, atau disebut sebagai mentor, ke orang yang kurang berpengalaman atau disebut menti dalam bidang tertentu. Mentoring adalah sebuah proses berbagi pengalaman, pembelajaran, dan nasihat dari mentor berdasarkan ekspertis dari mentor tersebut dengan harapan dapat menjadi pembelajaran bagi mentinya. Metode pengembangan yang ketiga adalah coaching. Coaching adalah membebaskan potensi seorang untuk memaksimalkan performanya, membantu dan mendampingi coach atau orang yang di coaching untuk belajar alih-alih mengajari mereka secara langsung. Di dalam metode coaching, kita mencoba eksplor potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dengan menggunakan teknik bertanya, sehingga coach kita menyadari apa yang perlu dia lakukan, apa yang bisa dia lakukan untuk mencapai potensi terbaiknya. Metode keempat adalah consulting. Consulting adalah ketika Anda meminta bantuan seorang ahli atau konsultan untuk memecahkan masalah yang Anda hadapi. Di sini, kata kuncinya adalah pemecahan masalah atau problem solving. Maka, ketika kita salah memutuskan program yang sesuai bagi tim, bisa jadi programnya pun jadi tidak berdampak dan kita pun tidak efektif sebagai coach, trainer, mentor, dan konsultan di perusahaan kita masing-masing. Ingin menjadi pemimpin yang berdampak? Yuk mulai belajar memahami tim kita saat ini. Terima kasih telah menonton!